Bagaimana kita berpulau pikir maju untuk NO ke depan, ini sudah dikasih dukunya tadi, tinggal kita bagaimana mengembangkan di organisasi kita. Masih ada yang tanya? Satu! Ada waktu 10 menit soalnya. Saya kasih satu termen, satu, dua, tiga silahkan, angkat tangan. Satu, yang tengah, ada dua, ada dua. Satu, yang tengah, ada dua. Satu, yang tengah, ada dua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamnya kodoh, pertanyaannya Saya sudah mau lidik dari Burban Inggris Yang saya pertanyakan, Yai Kita semua tahu bahwasannya Indonesia ini Tidak hanya satu golongan Bagaimana jika ada Kelompok-kelompok Yang Ingin Apa ya Kelompok-kelompok seperti radikalisme Ingin memerangi Aswaja, bagaimana Batasan-batasan Kita sebagai gerakan Dalam memerangi hal yang demikian Ini, karena Kita berada di negara-negara Yang dihukum Seperti itu, Yai, terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sangat menarik Yang Mau saya tanyakan adalah Nama Nama Arief Hasbua Dari Surabaya Penentapan Penentapan hukum legal, formal, dan filosofis Yang tadi Panjangan Jelaskan Sebenarnya Selaras Seperti yang Panjangan Gawukan Seperti yang Diajarkan oleh Kiai Jihad Akan tetapi Semakin Semakin Kesini Respon Orang-orang Di luar Yang Sedikit Ngepot Dalam hal Beragama Itu Menganggap NU Lunak Terhadap Hal-hal yang Sifatnya Prinsip Sedangkan Sebaliknya NU Itu Lebih Keras Terhadap Hal-hal yang Sebenarnya Remek Misal Kalau Yang prinsip Waktu Gusdu Mengasang Diri Ketika Ahmadiyah Dipongkar Atau Diusir oleh Warganya Itu malah Gusdu Membela Tetapi Ketika Hal-hal Yang Sifatnya Remek Kita Lebih Sering Gontok-gontokan Misal Ada Orang Gak Gak Gitu Aja Kita Gak Usah Niman Niman Seperti Itu Terus Sejauh Mana Diperbolehkan Filosofis Atau Konteksual Yang Dipakai Dan Legal Formal Itu Akan Menjadi Bumerang Buat Kita Jika Tidak Dipakai Juga Seperti Itu Madras Sembahan Terima kasih Prinsip Prinsip Dalam Menahani Radikal Seperti Dan sebagainya Layan Hakumullahu Adiladzina Yikhajulukum Bidjin Balam Yikhajulukum Bidjianikum Antaparukum Batuk Sidhu Ilaiqim Innamayam Hakumullahu Adiladzina Kotarakum Ayat Selamat Ya Ini Tidak Merangi Agama Tidak Mengusir Kita Dari Tanah Kelahiran Kita Tidak Masalah Untuk Berbuat Baik Kepadanya Berarti Yang Tidak Boleh Kita Toleransi Kalau Dia Sudah Menyakut Urusan Persatuan Indonesia Menghilangkan Indonesia Mengusir Kita Dari Indonesia Kalau Di dalam Merangi Agama Dengan Menggunakan Tulisan Kita Terima Tulisan Tadi Sudah Saya Sampaikan Imam Shabdi Itu Ingkar Dengan Ilmu Kalah Tidak Bukan Tapi Akhir Harus Belajar Ilmu Kalah Kenapa Dalam Langkah Untuk Mengimbangi Tapi Jangan Keterlaluan Ini Ada Batasnya Secukupnya Saja Jangan Sampai Kita Terus Terjebak Mengolok Ini Yang Paling Menjadi Permasalahan Kita Dalam Kontraversi Atau Perbezaan Allah Ta'ala Sudah Menurikan Jawaban Kurya Al-Kafirun La Abud Tuma Tak Budun Walah Antum Abidu Nama Abud Ini Bikriah Saya Tidak Menyembah Payah Kau Sembah Dan Kau Tidak Menyembah Payah Saya Sekarang Tidak Menyembah Payah Kau Sembah Dan Kau Tidak Menyembah Payah Saya Sembah Ini Pak Kamu Jebat Dengan Siap Mereka Kada Gunanya Semuanya Kada Gunanya Kenapa Orang Awang Yang Bisa Kita Selamatkan Itu Hanya Orang Awang Yang Masih Belum Tak Asyuk Di Dalam Masalah Ihwa Dalam Masalah Awan Yang Apa Itu Namanya Keloliman Atau Kesesatan Kalau Tidak Tak Asyuk Kam Jebat Bagaimanapun Tidak Menaman Paling Paling Hanya Mengatakan Dari Guru Saya Ada Yang Lebih Nalim Cuma Saya Kalah Dalam Masalah Baga Dia Punya Nah Dia 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 Pakai Buku Pakai Buku Biar Menjadi Penungan Mereka Menjadi Pemikiran Mereka Secara Bebas Tidak Karena Emosional Tidak Bisa Jebat Bersama Indonesia Karena Masalah Tidak Bisa Karena Sudah Dibengaruhi Dengan Emosional Oleh Karenanya Oleh Karenanya Di dalam Masalah Amor Dibengaruhi Yang Dibengaruhi Apa Itu Namanya Harus Dibengaruhi Karenanya Rasulullah Dikata Apa Dikata Dikata Rasulullah Suruh Budebiyah Itu Tidak Ada Fad Menaklukkan Orang Non Islam Yang Melebih Daripada Fad Budebiyah Dimana Rasulullah Mengibuti Bada Jakan Mereka Masyaratan Masyaratan Mereka Tapi Keingat Rasul Hanya Masyaratnya Satu Orang Mekah Kalau Kemudian Harus Dijamin Aman Dan Persilahkan Semua Untuk Berpikir Saya Nanti Larang Berpikir Jadi Jika Disuruh Berpikir Akhirnya Lebih Dua Rp Orang Yang Masyarakat Silahkan Berpikir Tapi Dikas Dengan Imlusi Negasi Jadi Makanya Kita Pakai Tulisan Narasi Yang Ilmiah Yang Cocok Dengan Rasional Pakai Falsafat Duh Falsafat Itu Bukan Ilmu Bukan Ilmu Sendiri Tapi Bisa Dibenarkan Untuk Ilmu Yang Kalau Dibenarkan Falsafat Saja Tadi Metrek Tapi Mampus Hal Sekalipun Demikian Mengatakan Mala Manti Kola Ilmu Lagi Saku Orang Yang Tidak Ngergi Falsafat Demikian Tidak Bisa Dibetan Menjawabkan Harus Menjadi Bisa Tapi Kalau Falsafat Saja Kamu Cekukupnya Mas Cekukupnya Dalam Masalah Menjadalah Juga Seperti itu Cekukupnya Tapi Tapi Dia Kompori Falsafat Masuk War Ulu As Menjadalah Tapi Kita Menjadi Yang Benar Jangan Emosional Persengah Di Nabi Walaupun Di situ Tidak Menyembah Yang Paling Itu Tidak 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 Namun Rasulullah Mengatakan Lagum Jinnukum Wali Adil Ini Toleransi Tidak Hanya Toleransi Disebutkan Jangan Memagi Maki Siap Jangan Menyalah Menyalahkan Kamu Sesat Kamu Meraka Jangan Karena Dia Menyalahkan Kamu Tanpa Dikasari Ilmu Jangan Memagi Maki Orang Yang Menyembah Kepada Selain Allah Karena Dia Memagi Maki Allah Tanpa Dikasari Ilmu Saya Pada Waktu 98 Waktu Itu Saya Mengeluarkan Fatwah Yang Pada Waktu Itu Saya Dikasari Waktawan Tentang 98 Waktu Banyak Beransi Naji Garai Gereja Saya Tantang Sampai Sampai Banyak Yang Marah Orang Rusak Gereja Rusak Besar Seperti Rusak Masjid Sampai Betul Kamu Pikirannya Normal Saya Normal Saya Masih Sehat Orang Rusak Gereja Itu Sama Dengan Rusak Masjid Kenapa Karena Orang Yang Rusak Gereja Itu Sama Hanya Memberi Kesempatan Menurut Masjid Makanya Kalau Menjadalah Menurut Pendapat Mereka Ini Di Api Dipikir Betul Jangan Mengolok Ini Yang Menyulut Masalah Ini Menjadalah Yang Yang Kedua Gus Itu Orang Ngarim Makanya Kasih Ilmi Koli Irmi Kasih Irmi Orang Yang Mengatakan Semacam Itu Orang Yang Gak Ngar Tadi Gus Tidak Pernah Memilah Majah Memilah Konstitusi Yang Menyelamatkan Konstitusi Dimana Pemerintah Tidak Punya Hak Untuk Apa itu Namanya Menghentikan Aliran Atau Menyesatkan Sebuah Aliran Kadang Itu Diputuskan Dalam Masjid Banjar Saya Remuskan Pemerintah Tidak Punya Hak Untuk Apa itu Namanya Menyesatkan Sebuah Aliran Karena Kali sampai Pemerintah Punya Hak Ini Bisa NU Nanti Disesatkan Oleh Mereka Ketika Mereka Berkuasa Silahkan Hilat Makanya Tiga Menteri Yang Menyalah Mengbebarkan Ahmad Itu Tidak Konstitusional Secara Negara Kaas Karena Itu Nanti Embosnya Bahaya Ini Kadang-kadang Kita Tidak Gerti Bela Agama Masjid Mereka Surga Itu Seperti Di Malang Terjadi Gusroi Memperbolehkan Surat Dengan Pakai Bahasa Indonesia Di Penjara Ini Salah Mengutus Halifah Saja Dengan Masalah Kita Jangan Paksakan Sama Dengan Kita Masalah Kita Masih Banyak Kalau Puasa Buka Warah 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 Dibuka Dibuka Kalau Tentang Puasa Itu Setelah Konstitusi Apakah Mereka Tidak Boleh Mengurusi Agama Tidak Boleh Menyesatkan Agama Tapi Menjaga Agama Adjen Usun Wal Mulkuh Haris Hanya Menjaga Jangan Ikut Tuan Korea Semacam Itu Zaman Dulu Sudah Pernah Bicara Itu Lihat Kerojok Kerojok Itu Orang Orang Tidak Pernah Bisa Ngaji Sama Sekali Apalagi Sekarang Ini Yang Jadinya Seenggadang Di Medsos Ada Orang Juala Quran Internasional Gak Pernah Di Wanggakan Sampai Diberikan Rumah Dan Seterusnya Tapi Juala Sepak Bola Wah Diberikan Rumah Kenapa Ini Konsep Ngar Bukan Untuk Agama Kalau Masalah Orang Raga Ini Menyangkut Ikonomi Bisa Mendatakan Ekonomi Yang Luar Biasa Sewak Artif Yang Sosial Yang Tidak Boleh Kulisan Batinia Ya Batinia Kita Apa itu namanya Kita support Tapi bukan Diurus oleh Negara Ini Saya Kalau Dialog Sebenarnya Sangat Senang Saya Masuk Dalam Air Kita harus Paham Kekuasaan Negara Tugasnya Negara Tugasnya Biaya Makanya Papan Dan Siasat 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 Bukan Politik Pengaturan Pengaturan Siapapun Gak Orosan Yang Pangantapan Mati Presiden Pun Yang Pangkatnya Paling Tinggi Tidak Tidak Ada Presiden Kecuali Keduh Itu pun Masih Butumak Ansar Bansar Jangan Berlari Tengkar Isyak Mati Kasih Kupik Butumak Mereka Dudi Sekani Dari Sekani Kaliran Makanya Nabi Bro yang Pertama Kali Yang Dimentak Aman Negara Dulu Pemerintah Selatan Beratan Amin Atau Suara Suara Menasaran Bukan Atau Mulani Inilah Pancasila Ketika Waktu Di situ Bondo Gustur Yang Menjelaskan Yang Menerjemahkan Jadi Pancasila Seperti Terminal Kalau Sampai Ke Surabaya Bagaimanapun Terminal Itu Yang Juanda Silahkan Pasar Silahkan Khamper Silahkan Kemanapun Yang Penting Terima kasih Terima kasih Multi Suku Multi Bahasa Multi Budaya Multi Agama Bisa 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 Alhamdulillah Saya Kira Cukup Ya Sahabat Setelah Ini Sahabat Sapat Jangan Beranjak Dulu Nanti Ada Informasi Dari Panitia Dari H